Aksi pindah kardu keluarga di saat momen penerimaan peserta diri baru itu diakui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Amran M. Amin. Dikatakannya penerapan sistem zonasi yang mengharuskan sekolah negeri menerima peserta diri baru dari area wilayah sekitar sekolah diduga menjadi salah satu pemicu maraknya fenomena pindah kardu keluarga dengan tujuan agar para calon peserta diri baru bisa masuk zona sekolah negeri yang dicap sebagai sekolah favorit. Namun di sisi lain, ungkap Amran M. Amin, aksi pindah kardu keluarga itu justru dikhawatirkan akan memberikan efek kurang baik pada sistem data kependudukan. Dirinya khawatir aksi pindah kardu keluarga itu membuat data kependudukan yang ada validitasnya diragukan. Sehingga hal itu dikhawatirkan akan berimbas pada terganggunya program pemerintah lainnya yang menjadikan data kependudukan sebagai acuan utama dalam menjalankan sebuah program. Untuk itu dirinya pun berharap agar persyaratan domisili dalam penerimaan peserta diri baru itu perlu dievaluasi oleh jajaran pemangku kebijakan di dunia pendidikan. Terjadi semacam urban apa namanya masyarakat lah seperti itu yang sifatnya musiman. Yang ini kita lihat juga cukup mengganggu terhadap apa tertibnya di dunia pendudukan. Karena bagaimanapun kan seharusnya kita bekerja itu kan untuk kepentingan hal-hal yang bersifat pasti begitu kemudian karena akibat daripada pindahnya ini dia akan mengganggu kepada kepentingan-kepentingan yang lain nanti seperti itu. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram lalu Fatwir Uzzali menyebut terkait persyaratan domisili. Dalam penerimaan sistem zonasi, penerimaan peserta diri baru merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Sementara pihaknya hanya sebatas menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan. Sehingga dengan kondisi tersebut pihaknya pun tidak memiliki wewenang untuk merubah kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Itu bukan urusan kita itu. Apakah mau musyulkan katanya dengan merusak data kependudukan itu kebanyaknya. Sedangkan saat disinggung dengan pelaksanaan penerimaan peserta diri baru yang masih berlangsung, Fatwir menjelaskan meski diwarnai sedikit permasalahan, namun pelaksanaan PDDB melalui jalur zonasi terpantau berjalan lancar. Semua persoalan yang terjadi di lapangan, terutama terkait pembagian wilayah atau zonasi, sudah mampu dipecahkan. Sehingga dirinya pun optimis harapan agar adanya pemerataan pada penyebaran siswa yang disesuaikan dengan zonasi tempat tinggalnya akan mampu tercapai sesuai harapan. Erham Rasi Bilombok TV, Mataram